Kita ke informasi lain pemirsa Polda, Sumatera Utara dan Komnas HAM temukan fakta baru yang diduka adanya tindakan kekerasan hingga hilangkan nyawa di kerangkeng manusia milik Bupati Langkat terbit rencana peranggin-angin. Dari hasil penelusuran polisi dan Komnas HAM diduka ada lebih dari satu orang korban yang tewas akibat kekerasan yang terjadi di dalam kerangkeng. Penemuan fakta baru ini pun disampaikan Komnas HAM dan Kapolda, Sumatera Utara di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jalan Sisi Ngamangaraja, Medan. Anggota Komnas HAM, Hairul Anam mengatakan paketannya yang ditemukan adalah secara rehabilitasinya yang tak berizin dan adanya dugaan kekerasan yang terjadi saat para warga binaan berada di dalam kerangkeng yang menyerupai penjara tersebut. Bahkan kekerasan yang dilakukan tersebut sampai menghilangkan nyawa pasien yang berada di kerangkeng manusia atau rehabilitasi ala ex-pempatri langkat terbit rencana peranggin-angin. Komnas HAM temukan kematian pasien pada tahun 2016 dan jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan Polda Sumut di tahun 2021 dan ini pun masih dalam penyelidikan terkait penemuan baru tersebut. Faktanya kita temukan memang terjadi satu proses rehabilitasi yang cara melakukan rehabilitasinya memang penuh dengan catatan-catatan dikerasan. Sementara Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol, Pancaputra Siman Juntat menyatakan Polda Sumut sudah menemukan tempat pemakaman yang menjadi korban kekerasan serta saksi-saksi yang nantinya dapat membuka kasus ini lebih terang-benerang. Komnas HAM dan Polda Sumut masih terus mengumpulkan bukti-bukti lain untuk membuka kasus tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Aminor Rasid, Hainews melaporkan.